Ratusan orang yang tergabung dalam gabungan inisiatif barisan anak siliwangi atau gibas melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Kesehatan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu Siang. Unjuk rasa ini sebagai bentuk dukungan warga untuk vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya vaksin bagi anak-anak. Dengan membawa spanduk dan juga poster, ratusan orang yang tergabung dalam gabungan inisiatif barisan anak siliwangi atau gibas melakukan aksi unjuk rasa agar pemerintah terus mengecarkan vaksinasi COVID-19, khususnya bagi anak-anak di depan gedung Kementerian Kesehatan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu Siang. Mereka juga meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan jangan terpengaruh dengan adanya aksi-aksi penolakan vaksin COVID-19. Di tengah aksinya, perwakilan dari Kementerian Kesehatan menemui masa aksi dan menerima perwakilan 10 orang dari gabungan inisiatif barisan anak siliwangi atau gibas untuk berdialog. Kemenkes mengapresiasi dengan adanya unjuk rasa dari masyarakat gibas yang terdiri dari 23 sektor kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi untuk gencarkan vaksinasi COVID-19, khususnya bagi anak-anak. Kali ini, masyarakat Kabupaten Bekasi yang bergabung dalam organisasi masyarakat, gibas kebawahan organisasi berdiri dari siliwangi, menyampaikan dukungan kepada Kementerian Kesehatan untuk tetap gencar memberikan vaksinasi COVID-19. Dan kami meminta kepada Kementerian Kesehatan tidak terpengaruh dengan adanya aksi-aksi penolakan terhadap penolakan vaksinasi COVID-19. Karena kami masyarakat Kabupaten Bekasi takut adanya virus corona dan khawatir vaksin ini dihentikan. Aksi yang berjalan dengan aman dan kondusif tersebut sempat dijaga oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV melaporkan.